Pebirsa, 4 tahun tidak berfungsi. Bangunan tempat pelelangan ikan di Tanjab Timur terbengkalai. Bahkan kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Berikut liputannya. Beginilah kondisi tempat pelelangan ikan di Tanjung Jabung Timur yang seakan mati suri. Sebab tidak ada lagi akses jual beli ikan di TPI ini sejak 4 tahun terakhir. Terlihat bangunan yang sudah hampir roboh, atap yang sudah banyak terlepas akibat kencangnya angin, sebagian dinding yang banyak semprotan cat pilok, serta rumput dan lumut yang menyelimuti sebagian dinding dan lantai pada bangunan yang sudah lama tidak berfungsi ini. Diketahui bangunan tempat pelelangan ikan ini dibangun pada tahun 2012 silam dengan dana APBD Murni. Dikatakan Umar, salah seorang nelayan, tempat pelelangan ikan ini sudah lama tidak berfungsi dikarenakan sudah mulai mengurangnya hasil laut saat ini. Apalagi di saat musim pancaroba tiba, aktivitas nelayan untuk laut sangat kurang. Tahun inilah, karena tidak fungsinya itu kan di atas itu kan kayu. Kayu itu kan mudah buruk kan, tidak sama seperti kerangka baja atau anu. Kira-kira jualnya ke mana Pak, ikan? Penampung lah. Ke penampung? Ya, ke penampung. Jadi biasanya akses ikannya melalui sini Pak, untuk lelang jual beli? Karena itu kita, karena ini tidak berfungsi, kita tidak melalui di sini. Kita ada penampung seperti tokeh udang, udang ketak, ataupun sejenis lain kan. Ada penampung. Jadi tidak berfungsinya di sini nih, karena itulah tidak ada anuan dari pelelang jual beli, Pak. Hingga saat ini para nelayan berharap agar tempat pelelangan ikan ini kembali diperbaiki dan difungsikan, agar mereka mudah untuk menjual hasil laut mereka, sehingga tidak perlu menjual hasil ikan mereka ke rumah penampung ikan. Wahyu Mubarak Jek TV melaporkan.